Halo lah, ada di sini. Oke, di video kali ini, video ini tepatnya, lanjutan dari video yang part sebelumnya yang kita react-react game Story of Season Pioneer of Olive Town. Lebih tepatnya, first gameplay dari Story of Season Pioneer of Olive Town ya. Saya kurang tahu apakah yang dapat game ini pre-release hanya channel yang kemarin saya, yang di video sebelumnya ya, yang saya react dari Hikakin Games. Atau mungkin di saat yang bersamaan juga pre-release-nya ini ada di channel orang lain juga. Jadi mungkin kalau kalian yang tahu ada channel lain yang dapat pre-game rilisnya Story of Season Pioneer of Olive Town ini, tolong komen di kolom komentar di bawah itu channelnya siapa. Tulis link-nya, klik link-nya, pokoknya bagikan ke saya lah. Jadi kita react ramai-ramai, kita lihat apa detail-detail yang mungkin kita lewatkan di Story of Season ini. Ya, gitu ya. Nah, ini saya bakal react di channel yang kedua, yaitu di Hikakin Games. Nah, sebenarnya ini orangnya di channel kemarin juga ada, di Hikakin Games kemarin juga ada. Cuma ini mungkin channel pribadinya juga yang namanya Hikakin Games ya, ini. Hikakin Games, jadi kalau kalian mau subscribe, silakan subscribe. Jadi kalau kalian mau nonton langsung di sana, boleh silakan ke sana, tapi nonton ini dulu lah ya. Kan di sana bahasa Jepang, di sini bahasa Indonesia. Kita jelaskan lumayan lebih detail lah. Jadi mungkin kalau ada yang bingung-bingung atau mungkin ada yang terlewat dari kalian nonton sendiri, nonton di channel ini, oke. Oke, sepertinya kita langsung saja ya, jadi jangan lupa subscribe Hikakin Games-nya, oke. Kita langsung nonton dan mulainya itu ada di menit kedua. Karena di awalnya ini dia hanya bicara-bicara saja yang saya tidak mengerti ya, jadi langsung di menit kedua. Langsung iklan loh kita lewat idul iklannya ya. Nah, kita mulai dari menit kedua. Nah, ini yang saya bilang, saya pause dulu ya. Ah, seperti ini anjing yang biasa ya. Saya sebenarnya mau komentari bahwa itu adalah yang padnya ini ya. Anjing yang bisa dinaik, tapi sepertinya kalau saya lihat lagi, Sepertinya ini anjing biasa, pad biasa. Bukan seperti wolf yang bisa dinaiki untuk jadi kendaraan. Ya, seperti ada di video saya kemarin atau di tab komunitas saya kemarin. Ada itu kuda, ada kuda coklat ya. Ada kuda coklat, kuda hitam, unicorn. Ada motor juga, Vespa, dan ada wolf ya. Jadi sepertinya ini bukan wolf yang dimaksud ya. Cuma mirip saja kali. Ini pad yang dijual di, boleh di cek di video sebelumnya. Nah, ada di tempat pad ya. Dan salah satunya ada anjing yang seperti ini. Jadi mungkin itu bukan wolf. Tapi kalau pun wolf, saya kurang tahu juga ya. Jadi, ya, gitu lah ya. Oke. Di tab ini juga di bawah ini bisa dilihat. Ini sabitnya, kapaknya, palunya, embernya. Untuk nge-kaibori ya. Oh, kaibori ya. Ada di video saya yang sebelum-sebelumnya. Ya, kaibori itu untuk menguras, emm, apa namanya ya. Kubangan air ya. Itu namanya kaibori dalam bahasa Jepang. Saya bingung juga kalau dalam bahasa Indonesia apa. Ya, nguras air gitu ya kalau bahasa Indonesia-nya. Itu sudah di-upgrade ya. Apa di sini? Sudah warna hitam semua nih. Mungkin di-upgradenya pakai iron. Iron ore ya. Karena ini kapaknya dan sebagainya sudah warna hitam semua. Beda dengan di video yang sebelumnya, di video saya sebelumnya, di Hikakin Games itu. Belum ada yang di-upgrade alatnya. Gitu ya. Oke, ini di sini juga dia perlihatkan. Ada WC-nya, terus. Di sini juga nantinya, di luarnya ini. Kita lompat dikit ya. Ini dia lagi menjelaskan ya. Nah, di luar rumah ini, di bagian kanannya, di atas kepalanya ini. Ada kolofon juga ya. Nah, ini kolofon bisa didapatkan entah karena yang pertama. Entah karena ada event. Atau yang kedua, mungkin di saat itu juga, dia bakal datang sendiri ya. Entah gimana ya. Saya kurang tahu juga. Apa yang sebelumnya kan, di video sebelumnya itu tidak ada kolofonnya ya. Ini sekarang sudah di situ, tanggal 25, tulisannya di bagian atas kanan. Apakah dia dapat event, tapi tidak diperlihatkan kepada kita. Atau mungkin memang deh, kolofonnya itu datang sendiri. Gitu ya. Ini juga ada pohon-pohon yang bisa diambil buahnya ya. Itu juga ada box-box bagian kiri atas kanan itu. Ada box yang banyak, itu menandakan bahwa game ini, kalau menurut saya ya, perspektif saya. Kalau ada game yang membutuhkan box seperti ini untuk menyimpan alat, berarti kita membutuhkan banyak sekali alat untuk disimpan pertama. Yang kedua, untuk mengupgrade sesuatu. Yang ketiga mungkin untuk disimpan aja kali gitu ya. Karena mungkin, bukan mungkin sih. Di game ini, untuk membangun sesuatu, banyak sekali peralatan yang dibutuhkan ya. Entah kayunya mungkin sampai seratusan. Batunya sampai 200. Iron ore-nya. Karena mungkin, karena ini gameplaynya ya, lebih mendekati ke Stardew Valley juga. Meskipun ada yang campur-campur ya, mendekati Story of Season Friends of General Town ada. Ke Stardew Valley juga ada. Ke game-game yang lain juga ada, seperti mungkin Animal Crossing. Karena ada yang bilang juga, game ini mirip ke Animal Crossing meskipun tidak mirip-mirip banget ya. Kalau kita lihat, meskipun saya belum pernah main. Tapi katanya ada yang komen juga, apakah ini mirip seperti Animal Crossing. Saya kurang tahu, karena saya belum main. Tapi katanya mirip, ada bagian kecil yang mirip. Tapi kalau ke box peralatannya seperti ini, bisa menyimpan sesuatu. Lebih ke Stardew Valley. Karena di Stardew Valley itu, kita butuh kayu sampai berapa ratus. Bisa menyimpan banyak hal ya. Banyak jenisnya berarti juga. Karena misalnya, ikan. Kita bisa di sini. Kalau di Stardew Valley itu bisa banyak jenis ikan. Dan ikannya tidak bisa dijadikan satu ya. Kalau di Stardew Valley itu kan ikannya, meskipun banyak jenis ikannya, tempatnya itu hanya diklasifikasikan tiga. Yang besar, yang kecil, yang sedang. Kalau di Stardew Valley kan banyak jenisnya. Terus kalau banyak kualitasnya, itu beda-beda ya. Jadi mungkin ini akan seperti itu. Ya gitu ya. Karena game yang seperti yang ada boxnya itu, lebih ke seperti itu. Nah ini juga bisa menyimpan alat-alat. Alat apa ya namanya? Alat. Pokoknya alat untuk membuat sesuatu ya. Seperti ini. Alat membuat lockpile. Ada alat untuk membuat mayonaise. Nah itu disimpannya ke dalam tas ya. Jadi jatuhnya bukan alat yang disimpan. Jatuhnya seperti blueprint-nya. Jadi mungkin kalau kalian bilang, ah tidak masuk akal. Masa sumur disimpan di tas. Masa alat yang besar begitu disimpan di tas. Positive thinking-nya itu bukan alatnya. Tapi blueprint-nya. Jadi satu blueprint hanya bisa menghasilkan satu alat. Ya jadi kalau mau positive thinking-nya, mau lebih reality-nya gitu. Jadi tidak mungkin kan alat disimpan dalam tas. Jadi mungkin kalian atau kita bisa berpikirnya kalau itu hanya blueprint-nya doang gitu ya. Ini juga saya, mungkin dia kurang tahu atau mungkin dia lupa. Yang mainnya ini. Si Seikin Games ini. Itu kan alatnya bisa di-upgrade ya. Sudah di-upgrade ya. Jadi ada fitur yang mungkin. Ya bukan yang mungkin ya. Yang bisa membuat sekali pacul atau charge-nya itu. Bisa satu kali banyak lahannya. Nanti dia peragakan tapi agak lambat. Disini kan dia manculnya satu per satu ya. Nah ini ada bagian yang tidak bisa di pacul. Itu karena ada kubangan airnya. Jadi kita harus bersihkan dulu pakai ember. Baru kita bisa pacul disitu ya. Agak ribet ya. Dan disini sistem energinya pakai hati yang di sebelah kiri atas. Lumayan banyak terkuras juga sih sebenarnya. Jadi tidak boleh terlalu capek. Karena saya kurang tahu ya apakah disini bisa pingsan. Nah ini. Ini dia ya. Sistem charge-nya baru dia pakai sekarang. Padahal alatnya itu sudah ter-upgrade. Mungkin dia lupa ya. Itu ya. Kurang lebih Stardew Valley dan Story of Season versi sebelumnya. Entah Story of Season Friends of Mineral Town. Atau Story of Season yang trio of town. Atau yang paling pertama gitu ya. Nah ini dia menjelaskan mungkin ya. Dia seharian macul. Atau apa tadi? Sudah jam 8 malam gitu ya. Itu yang saya bilang di video sebelumnya. Kalau game ini sebenarnya tergantung kitanya. Mau seharian itu dimana. Mau seharian macul. Mau seharian nyira. Mau seharian urus kebun. Mau seharian ke kota. Itu harus dipisah-pisahkan. Tidak bisa dilakukan semuanya satu kali. Karena dimanapun kita berada. Mau di tambang. Mau di rumah. Mau di WC. Mau di kota. Mau di tempat jual beli barang. Itu waktunya akan tetap jalan terus. Jadi ini tipe game yang sebenarnya sesuka hati kita. Dan mungkin di game ini karena waktunya jalan terus ya. Harusnya ya. Harusnya eventnya itu tidak mengenal waktu dan tanggal. Karena misalnya nih. Ada suatu event. Yang hanya ada di Harislasa. Di bulan Spring. Misalnya. Di musim Spring. Kalau kita kelewat. Gimana? Itu kan. Karena ini waktunya jalan terus ya. Jadi mungkin di hari itu kita harus. Ngurus kandang. Ngurus tanaman. Jadi mungkin di game ini. Eventnya tidak terlalu mengenal waktu. Jadi mungkin bisa saja. Kalaupun mengenal waktu. Mungkin hanya di jam-jam tertentu. Atau mungkin di hari tertentu. Pasti ada eventnya gitu ya. Jadi mungkin di eventnya tiap hari Selasa ada. Jadi meskipun jam berapa kalian datang. Mungkin eventnya akan tetap ada gitu ya. Jadi. Di game ini kayaknya. Kalian tidak perlu takut. Ketinggalan event. Karena. Dari model gamenya ya. Kalau yang saya lihat-lihat. Meskipun belum pasti. Yang saya lihat-lihat. Game ini. Lebih ke seperti itu ya. Lebih ke. Eventnya itu tidak bakal tertinggal gitu ya. Tidak seperti Save the Homeland. Yang kalian. Harvest. Eh. Harvest. Harvest. Save the Homeland di PS2. Itu kalau kalian ketinggalan eventnya. Kalian tidak bisa kejar lagi. Dan tidak bisa kerjakan lagi. Gitu ya. Ini mandi juga. Yang bisa di notisi sini. Dia mandi di menit 3.19. Selesainya di menit. 3.49. 30 menit ya. Dan bertambahnya itu hatinya hanya sedikit sekali tuh. Lihat before afternya. Hanya satu hati. Dan memakan 30 menit. Jadi sebenarnya disini. Mandinya itu hanya. Formalitas ya. Tapi mungkin kalau kalian juga mau. Buang-buang waktu. Mandi. 30 menit. Soalnya 30 menit itu berharga loh disini. Kalian bisa buat. Beberapa ladang. Bisa. Buat. Apa gitu. Tebang pohon dan lain-lain gitu. Daripada buang-buang waktu 30 menit. Hanya ditambah sedikit. Jadi mungkin mending makan ya. Disini mandi tidak terlalu berguna ternyata. Dia masih pakai karakter cowok. Nah. Tapi di menit selanjutnya. Setelah dia masuk rumah. Dia pakai karakter cewek. Disini bisa disimpulkan. Bahwa. Game ini seperti. Story of Season Friends of Mineral Town. Apanya. Bisa bikin lebih dari satu profile. Kalau kalian main Stardew Valley ya. Stardew Valley yang nge-Ori. Yang dari Steam. Kalian itu buat satu profile. Kalau kalian mau buat profile baru. Profile lamanya sepertinya bakal tertindis. Karena. Tidak ada menu. Untuk simpan di. Save yang mana. Untuk nge-save nya gitu ya. Misalnya ada tiga slot nih. Kan di Stardew Valley itu ada beberapa slot. Tapi cara menggunakannya itu. Kalian hanya harus. Memakai satu slot untuk yang new gamenya. Satu slot yang lagi. Untuk main LAN. Untuk main co-op. Itu bisa disave di tempat selanjutnya. Tapi kalau kalian mau buat. Dua save dengan. Dua game yang berbeda. Maksudnya gimana ya. Misalnya satunya pakai karakter cowok. Satunya karakter cewek. Kalian itu pasti nindis yang pertama. Kalau ini. Oh tapi koreksi. Koreksi saya kalau salah ya. Saya juga Stardew Valley ini. Tidak. Tidak ini amat. Kalau di Story of Season Friends of Mineral Town ya. Kalian itu bisa buat beberapa profile. Di beberapa save yang berbeda. Jadi asik. Ini juga sepertinya begitu. Karena dia. Ganti yang karakter cowok dan karakter cewek. Seenak jidat. Berarti ada profile yang bisa ditinis dan digantikan. Atau ada beberapa slot. Untuk membuat profile gitu ya. Jadi. Misalnya kalian beli satu game ini. Satu switch ya. Kalian ada. Tiga bersaudara nih di rumah. Kakak satu. Adek satu. Kalian satu. Kakak kalian di save pertama. Saya bisa bikin save kedua. Adek saya bisa bikin save ketiga. Jadi. Tidak tertimpa satu sama lain ya. Jadi disini. Bisa banyak bikin profile ya. Entah berapa itu. Karena tidak diperlihatkan. Tapi sepertinya lebih dari satu. Eh lebih dari dua lah. Dombanya perlu digunting nih. Nah. Sapi ini juga perlu diperah. Dan. Kalau dia merahnya. BEM. Langsung diperah saja gitu. Sepertinya. Game ini tidak memerlukan alat tertentu. Untuk buat. Coba. Spasi ya. Kita pause ya. Nah. Tab. Bagian kiri ini kan. Tasnya ya. Jadi. Tasnya ini bisa empat slot. Tapi yang baru dia buka sampai tiga slot. Ini apa sih? Nah. Ini slot pertama. Hanya ada kapak. Sabit. Palu. Or. 75. Blablabla. Blablabla. Di kedua ada. Ini pacul ya. Ini pancing. Saya bingung ini apa? Saya kurang tahu. Yang loop. Yang kurang apa ya? Oh penyiram ya berarti ya. Nah ya ini berarti watering can ya. Ini foto. Iron. Kayu. Tidak ada. Alat. Pemerah sapi. Dan alat gunting bulu domba. Ya. Berarti di game ini. Kalian kalau mau merah sapi ya perah saja. Kalian mau gunting bulu domba ya gunting saja. Tidak perlu pakai alatnya dan tidak perlu beli alatnya. Dan kalaupun harus beli. Gunanya itu bukan untuk mencukur tok. Tapi. Untuk. Mungkin. Mungkin ya. Kalau dibeli ada disediakan pembeliannya. Mungkin untuk menaikkan kualitas. Bulu dombanya. Atau menaikkan kualitas. Susu sapinya. Gitu ya. Itu intinya. Jadi. Di game ini kalian tidak perlu beli sesuatu untuk memerah susu sapi. Kalian tidak perlu beli gunting. Untuk menggunting bulu domba. Nah. Iya kan. Tiba-tiba langsung ada aja gitu. Dan langsung dapat. Bulu dombanya gitu ya. Ya gitu. Nah ini juga satu yang sama komentari. Itu. Ada kubah. Ini kubangan air ya. Ini kubangan air. Kubangan air nih. Dia pegang pancing. Dia mancing di kubangan air dan bisa. Dia saja kaget loh. Si Shaken Games saja kaget. Saya juga kaget. Di kubangan air. Kita bisa mancing. Dapatnya apa gitu ya. Di kubangan air. Di kubangan air sekecil itu. Kita bisa mancing loh. Nggak masuk akal. Tapi. Bisa dapat sesuatu dan. Kita lihat saja ya. Dia dapat apa. Di kubangan air. Dapat. Ini apa ya. Udang ya. Lobster. Udang. Gitu lah ya. Di kubangan air bisa dapat sesuatu ya. Kita bisa mancing di kubangan air. Fitur yang baru. Agak aneh. Hujan nih hujan. Ada kubangan air. Mancing di situ. Wah. Agak. Gimana ya. Tapi. Buktinya ada. Jadi ya. Jangan lupa ya. Kalau kalian main game ini. Ada kubangan air. Jangan disiasiakan. Mancing di situ. Tapi. Kayaknya tidak terlalu worth it ya. Cuma dapat yang itu saja. Mungkin lebih baik mancing di laut. Nah. Ini juga ada ayam silver. Di sini. Tapi belum diperlihatkan. Si ayam silvernya itu. Menghasilkan telur yang gimana. Saya bilang aja ya. Karena di sampai video. Di air video. Telur ayamnya itu. Tidak dikasih lihat. Untuk ayam silver ini. Saya bingung ya. Apa bedanya. Apakah ini hanya. Cuma beda warna saja. Di sini juga ada kuda. Dan ini kuda liar. Kuda liar. Gini. Saya jelaskan sedikit ya. Sambil saya pause. Kuda liar ya. Seperti di video saya sebelumnya. Atau di. Tab komunitas saya. Yang saya jelaskan sebelumnya. Di video-video saya sebelumnya. Ada beberapa. Hewan. Yang bisa kita naiki. Sebagai riding. Ke seluruh kota. Untuk kita naiki ya. Untuk jalan-jalan ke seluruh kota. Yang pertama kuda coklat. Yang kedua kuda hitam. Yang salah di video trailer ya. Yang ketiga unicorn. Yang keempat wolf. Oh ternyata ada lima. Yang kelima motor. Seperti yang kita ya. Di sini kuda liarnya. Ada yang warna coklat nih. Kuda liar. Kalau kita pet. Kita buat kandangnya. Kita bisa piara. Gitu ya. Berarti. Wolf. Itu liar. Mungkin saja ya. Mungkin saja. Karena ini kita pet. Kudanya. Bisa dapat. Nah kandang kuda. Setahu saya itu. Hanya bisa satu di tiap game. Apakah di game ini bisa banyak. Kita kurang tahu. Karena di sini belum diperlihatkan ya. Yang kedua. Berarti unicorn juga liar. Gitu ya. Jadi misalnya. Berarti kita harus milih. Kalau misalnya cuma satu kandang kudanya ya. Kita harus milih. Antara. Kita mau kuda coklat. Atau mau kuda. Hitam. Atau mau unicorn. Atau mau motor. Atau mau wolf. Gitu ya. Berarti. Kalau kalian main ini. Sebelum kita tahu ya. Berarti kalian harus milih-milih. Misalnya cuma satu kandang. Kalian harus milih-milih. Kendaraan mana. Yang harus. Kalian. Pet. Gitu ya. Misalnya kalian mau dapat unicorn nih. Atau mau dapat wolf. Jadi petnya. Jangan sekali-sekali pet ini. Pet kuda coklat. Mungkin begitu ya. Mungkin. Mungkin. Tapi kalau kita bisa lihat. Di trailer-trailer sebelumnya. Bisa dapat. Unicorn dan lain sebagainya. Mungkin juga. Kandang. Ridingnya. Maksudnya kandang kuda. Unicorn dan sebagainya. Bisa dibikin. Banyak. Jadi kendaraan kita. Bukan hanya satu. Tapi bisa banyak. Jadi kita bisa punya kuda. Dan unicorn. Dan wolf sekaligus. Mungkin saja. Ya mungkin ya. Kita belum tahu. Tapi. Pemikiran saya. Seperti itu ya. Jatuhnya. Ini juga. Ada yang menarik. Itu. Aduh. Tidak kelihatan ya. Itu kelihatan. Tidak kelihatan gak? Itu yang itu. Ada. Serangganya. Nah serangga ini. Sepertinya bisa kita tangkap juga. Meskipun disini mereka tidak tangkap ya. Nah ini. Buat kalian yang belum tahu. Serangga ini. Ada dari. Seri Story of Season yang pertama. Ada juga di Trio of Town. Lalu ada juga di Doraemon Story of Season. Ya. Lebih miripnya ke Doraemon Story of Season sih. Karena. Grafiknya juga sudah mulai seperti itu. Di Doraemon Story of Season. Dan serangganya juga bentuknya seperti itu. Tapi kalau di Doraemon Story of Season. Tangkapnya itu. Atau di Story of Season yang pertama. Dan Trio of Town. Itu tangkapnya harus pakai Bagnets. Pakai penangkap serangga. Tapi saya kurang tahu disini. Apakah bisa tangkap pakai tangan. Ataukah mungkin kita harus beli. Tangkapan serangganya dulu. Gitu ya. Ini ada kuda lagi. Apakah dia pindah tempat? Kurang tahu. Ini ada domba juga. Dia akan bisa pet juga. Ini ada yang saya mau pause. Dan saya mau jelaskan juga kepada kalian. Nah ini. Di satu kandang. Di sini kandangnya kandang kecil ya. Kandang sapi. Atau barn ya bahasanya. Barn kecil itu. Bisa memuat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima hewan. Tapi disini. Ada yang ke lock. Ya. Yang saya bingung itu. Apakah membuka locknya ini. Bisa per satu ini. Per satu ini. Misalnya kita lock ini. Misalnya ini ditekan ya. Misalnya ditekan. Mungkin bisa membuat. Perlu rekomendasi. Perlu alat yang lainnya. Mungkin kayu dan blablabla. Segala bagiannya. Untuk membuka slot ini. Atau mungkin butuh uang. Atau mungkin slot ini hanya terbuka. Kalau kita buat kandang baru yang lebih besar ya. Saya kurang tahu. Apakah di kandang kecil ini. Bisa membuka slot sampai sebanyak ini. Tapi dibukanya satu per satu. Atau kita harus buat kandang yang besar. Untuk membuka semua slotnya ini. Gitu ya. Jadi saya kurang mengerti disitunya. Tapi sepertinya harusnya ya. Bisa dibuka satu per satu. Karena disini. Diperlihatkan di kandang kecil ini. Di kandang kecil ini. Ada slot yang terkunci. Jadi harusnya bisa dibuka dong. Di kandang kecil. Dan berarti kandang besarnya lebih banyak slot yang tersedia. Harusnya gitu. Yang sepemikiran saya gitu ya. Ini ya. Dia masak. Sesuatu nih. Ini ada omelette. Terus ada. Kalau saya salah disini masak salad ya. Sarada dia bilangnya. Sarada. Sarada itu bahasa Jepangnya. Dari salad. Ini dia masak salad ya. Perhatikan hatinya. Setelah dia makan sarada ini. Makan salad ini. BEM. Dapat satu hati max tambahan. Berarti apakah disini ada makanan tertentu. Yang bisa membuat. Atau bisa meng-increase. Bisa menambah max. Dari hati kita. Gitu ya. Apatah dia makan salad. Dan dapat satu tambahan hati. Dan saladnya tadi bintang 3 ya. Ini juga bintang 3. Tapi tidak menambah hati juga. Jadi mungkin ada makanan-makanan tertentu. Yang bisa menambah hatinya. Which is good. Tapi kita tidak tahu. Makanan apa saja yang bisa menambah hatinya. Kalau di Stardew Valley kan kita harus dapat. Starfruit untuk dapat. Tambahan energi atau hatinya gitu ya. Kalau di Story of Season mendapat. Powerberry gitu ya. Kalau ini kayaknya cuma makan sesuatu yang. Penting atau sesuatu. Dan sesuatunya itu tidak tahu apa ya. Mungkin random. Dapat satu tambahan hati. Nah ini hilang lagi. Karena dia pakai karakter yang cowok ya. Tadi karakter cewek kan. Iya kan. Tidak salah ya. Nah ini karakter cewek ya. Di karakter cowoknya itu masih. Hatinya masih biasa saja ya. Belum dapat tambahan satu biji lagi. Nah disini juga dia. Ada hal-hal penting yang mau saya. Pastikan lagi buat kalian ya. Sebelum beli game ini. Ini dia beli. Kandang ayam. Ya ada 10 lumber. 10 iron. Bukan iron. Itu apa. Ingot gitu ya. Terus ada rumput juga. 50. Dia beli nih. Harusnya kan. Kalau di Stardew Valley. Robin yang bikinkan ya. Jadi dia bikinkan. Kita tentukan tempatnya dimana. Disini dia. Masih bingung ya. Disini mungkin dia masuk disini. Oh mungkin kandangnya sudah berubah. Ternyata. Tidak ada yang berubah gitu ya. Ini kan tanda tanya kan disitu. Dia bertanya-tanya. Kok gak ada yang berubah ya. Nah. Terus dia mungkin. Oh mungkin besok harinya. Oke. Dia tidur. Dan di besok harinya dia cek lagi kandangnya. Kalau dari luar sih. Tidak ada yang berubah ya. Gitu ya. Dia cek ke dalam. Belum ada juga yang berubah. Nah terus. Yang dibeli kemarin gimana? Nah ternyata. Yang dibeli kemarin itu. Ada. Di. Dalam. Tasnya. Jadi. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Atau mungkin di awal tadi. Semua yang kita beli itu. Menjadi blueprint. Ya. Ada di bagian tasnya ya. Di bagian tas kedua. Ternyata itu yang kita beli itu blueprintnya. Terus nanti kita bangun sendiri. Dalam waktu satu hari langsung jadi. Kita skip-skip ya. Kita lihat dia langsung buatnya ya. Dia taruh di sini. Dan. Eh. Taruh dong. Bam. Diberikan nama kandangnya. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Dan langsung jadi. Tanpa perlu beberapa hari. Tidak ada. Kita cuma beli saja. Blueprintnya. Taruh letakkan gitu aja. Bam. Game langsung jadi gitu ya. Agak aneh. Tapi lebih memudahkan juga. Setiap game ada kurang dan lebihnya ya. Nah ini juga dia. Jadinya pet si ayam. Dia taruh di kandang kedua. Di kandang yang lebih besar ini maksudnya. Dan di kandang kedua ini langsung ada alat di bagian kiri sana. Sepertinya alat membuat mayonese. Dan itu gratis. Tidak perlu dibuat lagi. Langsung ada. Tapi mungkin kalau kita bikin lagi. Bisa juga sih. Harusnya ya. Bukan cuma satu. Sepertinya bisa banyak. Ini juga ada sapi coklat atau kerbau coklat. Ini mengingatkan saya juga seperti di. Saya ingatnya kalau yang warna-warni gini ya. Pertama kali itu ingat di Wonderful Life. Bukan di Story of Season sebelumnya malah. Saya ingatnya di Harvest One A Wonderful Life. Karena di A Wonderful Life itu ada sapi yang berwarna-warni juga. Ada sapi putih dan sapi coklat. Gitu ya. Dan saya kurang tahu ini apakah hasil susunya beda juga. Saya kurang tahu karena di sini tidak dijelaskan. Tapi kalau kalian mau lihat lengkapnya di videonya si Seikin Games ini silahkan. Buka channelnya. Cari videonya. Ada di sana. Langsung. Pokoknya bagian atas itu. Belum terlalu lama dia post. Baru sekitaran sehari atau dua hari lalu. Sebelum video ini di post ya. Ada tempat magma. Dan sampai di sini mereka belum dapat. Jadi mungkin ada gua tersendiri yang bisa tembus ke magma gitu. Ini juga di sini ada diperlihatkan ada hewan yang harus dipukul. Dan dia juga bisa nyerang itu. Dia juga bisa nyerang ya. Dia bisa nyerang dan itu ngurangin darah. Iya kan ya. Nah iya itu ngurangin darah ya. Kalau kita pukul kita dapat sesuatu gitu. Entah apa itu. Kita cek ya. Ini dapat ini. Dapat sesuatu tapi saya kurang tahu itu untuk apa gitu ya. Apakah itu penting atau tidak. Yang jelas dia nyerang kita. Jadi kita harus memukulnya atau kita bisa lari saja gitu sih. Nggak penting-penting amat. Tapi mungkin kalau bahannya penting ya penting juga. Ini saya kurang tahu. Apakah itu datang sendiri ketika kita membuat gua. Atau gimana saya kurang tahu. Karena mereka juga kelihatannya kaget ya. Dapat wah apa nih tiba-tiba ada gitu. Mungkin ya mungkin. Oke ini selanjutnya mereka mau membuat kandang lagi. Kandang sapi ya. Dan seperti biasa kandang sapinya itu jadi blueprint. Prince bisa kita bilang positifnya. Dan ditaruh di tas. Terus kita bisa langsung bangun sendiri dan jadi dalam sekejap gitu ya. Ya gitu ya ya. Seperti saya bilang sebelumnya ya. Jadi jangan kaget kalau gameplaynya seperti itu ya. Di sini juga nantinya ada kambing. Nah ini kambing ya. Seperti yang saya catat di sini juga ada kambing. Nah ini kandang besarnya ya. Bisa langsung terbuka semua slotnya. Jadi mungkin slotnya itu terkunci tapi tidak bisa dibuka satu persatu ya. Mungkin harus beli kandang yang besar untuk membuka slotnya. Begitu kali ya. Belum ada yang pasti sih. Soalnya ini masih bahasa Jepang juga. Jadi nantinya pasti akan ada bahasa Inggris. Tapi bahasa Indonesia jangan ngarep ya. Kayaknya tidak bakal ada. Dan ini juga saya kurang tahu. Ini ada hati dan sistem hati dan sistem bintang ya. Saya kurang tahu sistem hati dan sistem bintang ini untuk apa. Di sini dia menaikkan hatinya sampai 10. Bintangnya jadi 3. Apakah itu menaikkan harga jualnya? Atau harga belinya? Saya kurang tahu. I have no idea. Tapi sepertinya itu penting juga ya. Menarik juga sih. Jadi mungkin bisa dijual dengan harga mahal ya. Atau mungkin bisa dibeli dengan... Oh atau mungkin bisa menaikkan kualitas susunya ya. Mungkin saja mungkin. Jadi mungkin... Ide-nya sampai di sini saja dulu. Jadi kalau kalian mau nonton lengkapnya ya. Ini ada sekitar 36 menit di Seikin Games. Kalian tinggal cari Seikin Games. Subscribe dulu dia. Luar nonton. Subscribe juga saya. Jangan lupa ya. Jangan lupa like juga videonya. Jadi kalau kalian mungkin ada... Di channel manapun itu ya. Kalian dapat gameplay lain lagi. Tolong tak ke saya. Comment di kolom komentar. Supaya saya bisa react lagi. Bisa jelaskan kepada kalian semua. Ada hal-hal yang tipis-tipis. Yang mungkin kalian lupa. Atau kita sama-sama harus tahu. Tolong klik di saya ya. Komentar di kolom komentar di bawah. Supaya kita sama-sama tahu sebelum... Kita punya gamenya. Atau sebelum kita memainkan gamenya gitu ya. Jadi mungkin sampai sehari videonya. Doe pamit. Ciao. Sub indo by broth3rmax